Lukisan Jokowi dibeli mendagri, pelukisnya gembira sekaligus sedih Sedih bercampur gembira, itulah suasana batin M. Asutikno, seorang perupa dari sanggar seni gedong Songo saat ditanya perasaannya ketika lukisannya dibeli oleh menteri dalam negeri Cah Jokimolo Dia sedih karena lukisan bergambar Presiden Joko Widodo itu baru beberapa menit saja terpasang di aula gedung pertemuan Gotong Royong Ambarawa Artinya, hanya beberapa gelintir orang saja yang sempat melihatnya Namun di sisi lain dia juga gembira lantaran lukisan dengan pewarnaan ampas kopi ini mendapatkan apresiasi dari seorang menteri Ini untuk saya Yakata Sutikno menirukan ucapan Cah Jok saat ditemui, Senin, 5 Maret 2018, siang Mendagri Cah Jokimolo, Sabtu, 3 Maret 2018, malam Meresmikan patung Dr. Cipto Mangun Kusumo di Simpang 3 Tugu Jam Pasar Gamblok Ambarawa Setelah meresmikan patung Dr. Cipto, Cah Jok bergeser ke gedung pertemuan Gotong Royong DJL Brigjen Sidiarto No. 78 Ambarawa Untuk membuka pameran seni hasil karya para seniman Kabupaten Semarang Pameran yang menampilkan hasil karya seni para seniman Ambarawa ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis, 8 Maret 2018, mendatang Selain lukisan miliknya, Cah Jok juga membeli satu lukisan lagi milik seniman Kabul, yakni lukisan wajah seorang gadis Ada dua lukisan, yang satu wajah gadis Beliau kok sekiranya seneng yang minimalis, ujarnya Saat ditanya berapa Cah Jok menawar lukisannya, Sutikno anggaran menjawabnya Sutikno berkilah bahwa kesepakatan harga diserahkannya kepada pihak panitia pameran Kurang tahu, panitia yang tahu, soalnya, dari kami juga tidak memberikan plafon, imbuhnya Sutikno yang juga pergi atosan aji atau pelestari pusaka-pusaka ini menceritakan bahwa lukisan bergambar Presiden Joko Widodo tengah mendalam ini sebenarnya ia persiapkan untuk sebuah pameran di Unika Sugiyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!